Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Pemerintah terus menggenjot pembangunan bandara Sibisa yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Aji Bata, Kabupaten Toba, Sumatra Utara Pembangunan bandara ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Presiden Joko Widodo karena keberadaan bandara Sibisa adalah sebagai penunjang destinasi para wisata Danotoba Karena pembangunannya kini menjadi proyek strategis nasional maka pengawasannya tidak hanya diawasi Kementerian Perhubungan tetapi juga dari KSP, Tim Balit Bank Perhubungan, dan Komisi 5 DPR Dari tahun 2017, perkembangan pembangunan di bandara Sibisa terus dilaksanakan Pada tahun ini, 16 hektare lahan untuk pembangunan fasilitas terminal bandara sudah dilepas atau diganti rugi oleh pemerintah kepada masyarakat pemilik lahan Selanjutnya akan dilaksanakan pembangunan berbagai fasilitas terminal bandara Pembangunan bandara Sibisa tahun ini ditargetkan untuk menyelesaikan pemenuhan runway strip tahap 2 Pembangunan gedung terminal, pembangunan jaringan listrik bandara dan air bersih dan juga pembangunan gedung operasional Selain itu juga penyediaan fasilitas bantu pendaratan mencakup runway light, PAPI, RTIL, dan MALS Pengadaan alat keamanan kendaraan PKPPK, catu daya PLN, dan navigasi dan pembuatan DPPU dan pembangunan jalan akses di lingkungan bandar udara Target 2021 semua pekerjaan sesuai master plan minimal selesai Kemudian lanjut pada 2022 sesuai perencanaan yang disetujui pusat Kemudian bandara Sibisa sudah harus siap dioperasikan pada tahun 2023 Dilangsir dari detik.com dalam upaya peningkatan konektivitas transportasi Untuk mendukung Danotoba sebagai kawasan strategis para wisata nasional atau KSPN Kementerian Perhubungan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp70 miliar pada tahun 2020 lalu Semoga pembangunan bandar Sibisa tetap berjalan lancar dan segera beroperasi Horas dan Molyate